disini di samarinda kalau siang lagi panas-panasnya nih di kota teman-teman seperti apa kondisinya sekarang apa panas juga nah, kalau lagi panas begini emang enak banget menyantap yang seger-seger salah satunya puding sedot ini yuk, simak cara membuatnya assalamualaikum teman-teman bantu saya membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan mulai bulan Februari sampai bulan Juni 2019 setiap tanggal 15 saya akan membagi hadiah pulsa senilai masing-masing 10 ribu untuk 2 orang yang beruntung silahkan teman-teman like dan komen di setiap video saya semoga beruntung ya bahannya simpel banget air 1400 ml susu kental manis setengah kaleng gula pasir 170 gram nutrijel yang tanpa rasa setengah bungkus dan 1 setengah sendok makan maizena sekarang kita langsung aja bikin ini saya siapkan panci pakai yang agak besar ya saya masukkan setengah kaleng susu kental manis kalau teman-teman mau pakai susu cair atau UHT bisa juga ya kemudian ini saya masukkan gula pasir nah cuman kalau teman-teman pakai susu cair UHT nanti gula pasirnya bisa ditambahin aja biar lebih manis karena ini saya pakai susu kental manis yang sudah manis jadi gula pasirnya saya pakai sedikit kemudian ini nutrijel saya pakai setengah bungkus ini saya timbang dulu supaya benar-benar terbagi jadi dua ya satu bungkus ini isinya 15 gram kalau tidak salah jadi ini saya timbang saya mau pakai 7 gram sekitar 7 gram atau 7,5 gram ini ya saya timbang nih kemudian saya masukkan oke sudah saya masukkan ke dalam panci ini air saya masukkan hampir 1,5 liter ya teman-teman berikutnya saya akan memasukkan tepung maizena tapi tidak langsung saya campur ke dalam panci ini saya kasih air dulu di wadah seperti ini kemudian diaduk tujuannya supaya maizena tidak menggumpal jadi kita cairkan dulu di wadah kecil seperti ini kalau sudah tercampur baru kita tuang ke dalam panci kalau sudah sekarang tinggal diaduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata kalau sudah sekarang adonan ini akan kita masak di atas api yang sangat kecil ya ditungguin ya ini sambil kita aduk-aduk sampai nanti adonan ini mendidih kalau sudah mendidih seperti ini kita matikan dulu apinya dan tunggu sesaat sampai adonan ini tidak terlalu panas kemudian kita akan beri warna dan beri rasa sesuai selera kali ini saya mau pakai warna pink warna hijau dan mau saya tambahkan dengan milo oke ini saya dinginkan seperti ini supaya cepat dingin ya kemudian ini disalin ke wadah karena mau kita kasih warna yang berbeda-beda oh iya saya sudah menyiapkan 4 botol ukurannya ini saya pakai ukuran botol 300 ml ya teman-teman nah setiap botol nanti mau saya kasih warna yang berbeda ini saya tuang dulu di wadah dan akan saya tambahkan dengan pewarna yang pertama ini saya kasih pewarna merah mawar ini mau saya bikin jadi pink seperti ini oke kalau sudah ini langsung kita tuang ke dalam botol tapi pastikan sebelum menuang ke dalam botol adonannya sudah agak dingin jangan yang panas banget karena botol seperti ini tidak tahan dengan cairan yang terlalu panas oke ini langsung saya tuang karena sudah agak dingin botol kedua mau saya isi dengan warna hijau dan ini saya pakai yang ada rasanya ini rasa pandan jadi ini wangi banget keciuman wangi oke next saya pakai yang rasa milo langsung aja dituang di sini keciuman 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 selamat menikmati selamat menikmati teman-teman yang sudah mengklik tombol like dan subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati